Jadi terkait dengan masalah PT. Freeport, belakangan ini banyak isu dan selentingan yang muncul di kalangan masyarakat Papua, termasuk saya sendiri mempertanyakan, mengapa tokoh sosok Amin Rais yang dulu cukup menyejukkan hati kami masyarakat Papua tentang pencurian atau perampokan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kekayaan alam Papua yang di dalamnya tidak hanya tembaga yang dulu mereka membohongi itu hanya tembaga. Ternyata begitu Amin Rais pulang dari Amerika dan membuka kedok Soeharto di belakangnya bahwa PT. Freeport mengambil ada tujuh jenis kandungan yang ada di Timika itu. Di antara pertama adalah emas, tembaga, perak, uranium, biji besi dan lain sebagainya itu. Sejauh ini Pak Amin yang kami tahu bahwa beliau yang cukup sangat kritis itu diam. Sehingga beberapa saat kalangan masyarakat Papua, para tokoh dan mahasiswa, banyak isu beredar bahwa Amin Rais menjadi komisaris di PT. Freeport. Sehingga sekarang ini beliau sudah tidak seperti dulu lagi. Ini yang kami berharap sesungguhnya bahwa saat ini momentum yang sangat tepat. Bahwa PT. Freeport yang sekarang menjadi memproduksi hasil emas itu luar biasa dengan angka mencapai triliunan yang itu bisa memberantas kemiskinan dan juga utang-utang negara yang ada. Tetapi kami menyayangkan kenapa saat ini jarang, kalaupun saat ini sudah saatnya sebenarnya beliau untuk kemudian berbicara. Dan kami, saya selaku, tokoh muslim Papua akan mengkoordinir seluruh masyarakat Papua sejabodetabek. Kami akan melakukan aksi untuk menutup PT. Freeport, tutup dan keluar dari tanah kami, Papua. Nah, untuk itu kami ingin mohon supaya mengapa tokoh-tokoh nasional sejauh ini diam. Kami ingin supaya sesungguhnya PT. Freeport itu cukup untuk bisa mesejatarakan rakyat Indonesia. Tetapi justru kita justru menjadi satpam kemudian kepentingan asing dalam hal ini Amerika Serikat. Jadi negara ini berfungsi menjadi satpam untuk kepentingan asing. Kapitalisme, neoliberalisme dan ini yang terjadi. Oleh sebab itu kami minta seluruh tokoh-tokoh nasional untuk berbicara dan kami menggugah hati. Prof. Dr. Amin Rais selaku tokoh yang kami kenal beliau luar biasa bisa membuka fakta-fakta di balik pencurian-pencurian kekayaan alam nasional yang dilakukan oleh Amerika terhadap rakyat, khususnya rakyat Papua, itu untuk kembali beliau untuk bersuara. Dan kami akan meminta segera PT. Freeport menutup dan lakukan tidak lagi lakukan kontrak ulang tetapi kami minta untuk tutup. Untuk itu disini saya hadir untuk menyampaikan ini untuk menggugah baik semua dari tokoh-tokoh dipan maupun seluruh tokoh nasional untuk ikut menyuarakan bahwa kita telah kehilangan sebahagian dari kekayaan alam kita dan terutama nasib masyarakat Papua yang kemudian oleh kehadiran PT. Freeport ini sejak tahun 1967 sampai dengan hari ini banyak yang dibunuh, banyak yang diperkosa, banyak yang diculik dan akhirnya semuanya ternyata TNI Polri Militer hadir di Papua, di Timika, di sekeliling Timika tidak dalam rangka melindungi sebagaimana mukerdima nasional kita, mukerdima Republik Indonesia yaitu TNI atau Militer kita bernegara berbangsa dalam melindungi segenap bangsa dari Sabang sampai Merauke dan untuk kesejahteraan umum. Dan ternyata pemerintah kalau melanjutkan kontrak ini sesungguhnya pemerintah telah melanggar konstitusi nasional. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan Demikian akhirul kalam Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah seraku Untuk kesekian kalinya Saya ingin memberikan klarifikasi Yaitu terhadap Isu murahan Bahwa saya telah menjadi Komisaris PT Freeport McMoran Dan ini sekali lagi Saya jelaskan Saya tidak pernah sama sekali Bersentuhan Dengan Freeport Apalagi jadi Komisaris Jadi itu Fitnah Yang sangat keji Bahkan Sampai sekarang Saya ingin Freeport segera ditutup Mengapa Karena Freeport telah menjadi Negara dalam negara Pertama Freeport telah menghancurkan ekologi di Papua Betul-betul Betul-betul Destruksi ekologi Yang tidak pernah Dataranya di muka bumi ini Dengan alasan ini saja Sejujurnya Pemerintah Jokowi Bisa melakukan muratorium Kedua Kedua Freeport tidak Mewer pajak dengan benar Coba lihat Bahwa pajak dia ini Digelapkan Kemudian Pernasihat tulis Bahwa Dibandingkan dengan Rokok jarum Atau gudang garam saja Freeport itu Kecil sekali Kemudian Freeport Juga tidak bisa Diperiksa oleh Pemerintah Indonesia Sehingga betul-betul Tempat tertutup Dimana ada Pak kulipat Kapitalisme Dan cucung-cucungunya Untuk mempermiskin Bangsa kita Karena itu Saya mengimbol Supaya Segera Muratorium Dipelajari lagi Skala ekologi Yang telah rusak itu Oleh Freeport Pajak yang Diselaminkan Tidak pernah dibayar Kemudian juga Keterutupan Freeport Yang pernah bisa dimasuki Oleh orang Indonesia Oleh pemerintah kita Karena itu Semakin cepat Freeport ditutup Semakin bagus Jadi inilah pesan saya Tolong diberitahukan Keseluruhan kita Di Papua Bahwa Amir Rais Yang dulu Mais sekarang Kalau sekarang Saya tidak sering Kritik Freeport Saya bukan tokoh lagi Dalam arti Resmi Di panggung politik Saya sudah agak Lama Apa Pensiun Dari politik Tapi kalau soal Freeport ini Bagi saya Adalah Betul-betul Menghina Bahkan ada Orang dekatnya Joghuling mengatakan Kalau Freeport Ditutup Itu Katanya APBN Kollaps Nah Saya kasih Dari Sudah Sudah Sumpangan Freeport Ke APBN Itu Tidak ada Setengah persen Ditutup saja Sudah selesai Jadi Saya kira Inilah Keberanian Joghuling di Uji Apakah Akan kita jadi Antek Imperialisme Kapitalisme Antek Amerika Atau Berbedaulat ekonomi Ujianya sekarang ini Jangan hanya Ngomong doang Buktikan Freeport Tutup Insya Allah Tidak ada risiko Sama sekali Terakhir Begini Misalnya Jadi dalam Hukum Internasional Itu ada Adadium Pacta Sun Servanda Sebuah perjanjian Harus Diurmati Tetapi Ada adadium Lain yang Sama Kuatnya Yaitu Rebus Sextantibus Kalau di tengah Perjalanan Ada pihak Yang dirugikan Maka Perlu Dikaji ulang Dan direkonstruksi Perlu ada Perjanjian ulang Jadi Paling tidak Pemerintah Jokowi ini Segera muraturium Kemudian Dilihat lagi Kepentingan Kita buat Kepentingan Buat bangsa Kemudian Kalau bisa Kita membuat Sepihat Inilah Yang Apa Yang akan Disetujui Bangsa kita Negara kita Kalau tidak Setuju Silahkan Hengkang Kemudian Setuju Baru Boleh Keperasi Lagi Semua Untuk Kepentingan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih